Halo teman-teman ketemu lagi bersama Yudi disini Di video kali ini aku lagi berada di pinggiran sungai kecil Nah kita akan kembali lagi mengeksplor tempat ini Beberapa hari ini cuaca disini cukup ekstrim ya Kadang-kadang itu cuacanya itu hujan terus berhenti hujan hanya sekitar 5 menit Jadi saya agak kesulitan juga ketika ingin membuat konten Karena ini memang disini habis turun hujan Habis turun hujan ya karena ini basah semua Karena saya melihat cuaca agak sedikit cerah sedikit ya Walaupun ini mungkin sebentar lagi akan hujan Dan mungkin kita akan mengeksplorasi lagi tempat ini Kita akan mencari beberapa hewan yang ingin kita bahas di video kali ini Baik langsung saja kita coba eksplorasi ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tadi kita dapatkan satu ekor katak di bawah sana Dan ini kita cari lagi temannya Kebetulan ini memang lagi musim hujan Biasanya memang musim hujan banyak hewan-hewan yang terestrial biasanya keluar dari sarahnya Nah ini ada satu lagi Nah ini ada satu lagi Dia bersembunyi Kayaknya ini memang sarang dari spesies katak ini ya Nah ini kita sudah dapatkan dua ekor Ini tadi dia mau masuk sini teman 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 Ini satu lagi Ini satu lagi Lihat Banyak ya? Berarti ini memang habitatnya dari spesies katak ini Kita sudah dapatkan tiga ekor Tiga ekor Tiga ekor Tiga ekor Dan mari kita bahas Hari ini kita menemukan spesies katak kecil teman teman Nah Spesies katak kecil Coba kita ambil dulu ya Sample nya Nah ini dia teman teman Spesies katak kecil Nah Sering kali kita menganggap Coba Mungkin satu aja kita buat sample ya Karena agak kesulitan juga Kataknya suka melompat lompat teman teman Nah ini kataknya teman teman ya Sering kali kita menganggap Suara katak yang cukup besar terdengar Itu dihasilkan oleh Katak yang ukurannya Besar juga teman teman Tetapi pada spesies katak ini teman teman Walaupun dia ukurannya kecil Dia dapat menghasilkan suara yang cukup besar dan Nyaring teman teman Kalau biasanya terdengar seperti ini ya Tung dem Tung dem Tung dem Nah suara katak ini seperti itu Cukup besar suaranya Spesies dari katak ini adalah Kalaula baleata Atau biasa dikenal dengan Kodok belentung Atau katak pot bunga teman teman Karena memang kebiasaan katak ini dapat Kita jumpai atau Sering kita jumpai di bawah-bawah pot bunga teman teman Kalaula baleata ini Merupakan hewan vertebrata Yang berasal dari Pilum cordata Kelas amphibia Ordo anura family mikro hilidae teman teman Nah katak ini juga Dia memiliki kerabat dekat Yaitu kalaula pulskra Seringkali juga orang menyebutnya Chubby frog teman teman Kalau kerabatnya ini Dia memiliki Corak yang cantik teman teman ya Dimana kalaula pulskra ini Dia memiliki corak Garis oranye di bagian Punggungnya teman teman Sedangkan kalaula baleata ini Ya seperti ini dia Coraknya Antara coklat muda Dan warna gelap teman teman Ciri-ciri dari katak ini Dia memiliki ukuran yang cukup kecil Ini sudah ukuran maksimum Size nya seperti ini teman teman ya Ukuran maksimum dewasanya Sudah seperti ini Dia ukurannya cukup kecil Dia memiliki bagian kaki yang cukup Kaki depannya ini cukup tumpul Agak sedikit menonjol ya Dan dia juga memiliki corak Di bagian punggungnya teman teman Coraknya antara Apa ya Coklat muda dan coklat Coklat muda dan Hitam ya Coklat muda dan gelap pokoknya Dan ini yang menjadi ciri khasnya teman teman Yaitu dia memiliki Di bawah Di bawah selangkangannya ini Dia berwarna oranye teman teman Nah lihat Di bawah selangkangannya ini Katak ini dia bisa melompat Tetapi dia tidak Apa ya Lompatannya itu tidak setinggi Katak-katak yang ada di sawah teman teman Dia juga Nah Lihat Ini dia sudah cukup tenang seperti ini Dia tidak mau melompat dari tadi Seringkali katak ini Dia mengeluarkan suara pada saat malam hari teman teman Terutama Selesai hujan turun teman teman Katak ini memiliki suara yang sudah saya tirukan tadi ya Suaranya seperti ini Tung dem Tung dem Tung dem Suaranya cukup Menggema dan cukup nyaring Kita dengar teman teman ini Pokoknya cukup berisik lah Nah suara pada katak ini Dihasilkan oleh Ini Dihasilkan oleh pita suara di bagian Ini sebetulnya ada kantung suara ya Di lehernya ini ada kantung suara yang besar Cara dia mengeluarkan suara yaitu dengan memompah bagian tubuhnya ini Dan dia keluarkan melalui pita suara yang ada di lehernya teman teman Tujuan dari katak ini bersuara yaitu untuk menarik perhatian betina lainnya teman teman Saat siang hari katak ini lebih banyak bersembunyi di bawah-bawah ataupun ngeburau ya Karena memang katak ini suka menguburkan diri di dalam tanah teman teman Untuk habitat dari katak kalau laba leher ini Biasanya dapat kita jumpai di pinggiran sawah Di perkebunan Ataupun biasanya dapat kita jumpai di bawah-bawah pot bunga teman teman Atau tidak ini ya di bawah-bawah di dalam tanah Karena memang katak ini suka ngeburau juga teman teman Suka menguburkan diri di dalam tanah teman teman Nah lihat Cantik ya Ukurannya kecil Kalaulah Baleata Kalaulah Baleata technological Jakti Ya Rampat Rampat Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai Kalau lah, balayata teman-teman Atau kodok pelentung Atau katak kot bunga teman-teman Dan mungkin itu saja video kita kali ini Semoga video ini menambah kelawasan kita Mungkin kita akan lanjut lagi di video berikutnya Dengan pembahasan-pembahasan lainnya Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video saya selanjutnya See you next time, bye-bye Sub indo by broth3rmax